Kuasa hukum David Ozora memastikan tersangka Mario dan Disa Trio akan disangkakan pasal baru terkait penyebaran video penganiaan David Ozora. Saat ini tim kuasa hukum David mengaku tengah mendalami pasal-pasal yang akan disangkakan dan berdiskusi lebih lanjut dengan pihak kepolisian. Kuasa hukum David Ozora, Melisa Anggraini, meyakini akan ada pasal pemberat yang menjerat Mario terkait kasus ini apalagi penyebaran video penganiaan itu melibatkan anak di bawah umur. Mario Dandi akan disangkakan pasal baru terkait undang-undang ITE berkaitan dengan fakta yang diungkapkan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Paul Henki Haryadi, tentang penyebaran video penganiaan David oleh Mario kepada tiga orang teman David. Karena ini merupakan digital forensik ini kan kita tidak punya akses, sehingga kita memastikan dulu kepada penyidik benar nggak ini ada penyebaran dari si yang tersangka MDS ini. Ternyata memang tadi penyidik sampaikan ada. Kemudian kita bisa lihat video itu tersebar masif di seluruh media sosial dan itu cukup membuat gaduh, apalagi yang dia sebarkan itu kan adalah anak. Di dalam undang-undang ITE itu ada pemberat lagi apabila dia membuat konten kekerasan terhadap anak.